Intro Siapa yang tidak mengenal saksofon? Alat musik tiup yang biasa menghiasi dan memberikan warna berbeda di setiap pertunjukan musik. Alat musik yang sudah ada sejak abad 18 hasil karya Adolf Sack masih terus eksis hingga sekarang. Di Indonesia sendiri, saksofon juga jadi alat musik yang banyak diminati para musisi. Meski demikian, alat musik yang tergolong alat musik tiup kayu ini ternyata butuh perhatian khusus dalam segi perawatan. Bermacam kendala dan kerusakan kadang dicumpai di saksofon dan tidak semua orang bisa memperbaikinya. Diputuhkan pengalaman dan ketelitian dalam memperbaikinya. Salah seorang yang ahli memperbaiki saksofon yakni Agus Buntoro, pria kelahiran temanggung yang sudah puluhan tahun menggeluti alat musik tiup. Berawal dari otodidak dan hanya membaca buku, kini Agus jadi salah satu tokoh yang mahir memperbaiki alat musik tiup tak terkecuali saksofon. Pelanggannya pun tak hanya di temanggung, melainkan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Kalau awalnya itu sekitar 10 tahun yang lalu ya. Itu karena ada permintaan dari konsumen untuk minta di belajari saksofon. Saya ada instrumen saksofon tapi rusak waktu itu. Dengan adanya itu, saksofon saya betulkan. Saya servis sendiri. Saya pinjam saksofon yang masih bagus, punya konsumen itu. Saya ngeplat saksofon yang normal. Saksofon saya itu rusaknya parah. Nah, dari situ saya mulai bisa membetulkan saksofon. Bagi Agus, saksofon merupakan alat musik yang unik. Menurutnya, sedikit kerusakan saja dapat mempengaruhi kualitas suara saksofon. Beda jenis saksofon, berbeda juga perawatannya. Kini sudah ratusan saksofon yang diperbaikinya. Memperbaiki saksofon sendiri juga jadi salah satu yang ia gemari. Ia mengaku senang bila suara saksofon yang dihasilkan para musisi ada jejak sentuhannya. Kerusakan atau di mana kekurangannya itu perlu keceliannya. Ini kok begini? Ini kok begini? Nah, itu penyebabnya macam-macam. Biasanya itu keluhan dari konsumen dulu. Apa keluhannya? Nah, kemudian baru ditelusuri. Oh, ternyata penyebabnya dari bagian apa? Bagian apa? Seperti pemain-pemain saksofon yang sudah lama itu. Kemarin ada yang datang suka. Ini kenapa? Oh, ternyata ada bagian as yang karatan di dalamnya. Ini tidak lancar. Makanya nutupnya dia enggak bisa rabat. Sepertinya rabat, tapi ternyata belum rabat. Karena di situ ada karatan di bagian dalamnya, pennya itu. Apa engselnya tidak lancar. Tak hanya seputar saksofon dan alat musik tiup, Agus bersama sang istri juga mendirikan sekolah musik di Temanggung. Mengusung nama Beethoven Musik Temanggung, Agus berharap bisa terus memberikan kontribusinya di bidang musik dan terus membagi ilmu yang dimilikinya. Terima kasih. Terima kasih.